Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mas Arkan Dan pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan Dari Jakarta menuju ke Solo Untuk ikut acara haul di Solo ya teman-teman Nah jadi video kali ini adalah lanjutan perjalananku Dari Cirebon ke Jakarta Jadi siangnya itu aku mengantarkan guru kita Buya Yahya dari Cirebon ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Ini aku tampilkan sedikit cuplikan videonya Nah ini kita sampai di tempat paling menegangkan Kalau buat driver baru seperti saya Karena ini nge-fresh banget nih Lebarnya bus sama ini Kalau aku gak berani kenceng sih disini 60 doang lewat situ Gak berani kenceng Teman-teman yang belum nonton videonya Silahkan ditonton dulu video lengkapnya Ya jadi selesai ngantar Buya Yahya Aku tuh sorenya Mau ke Solo teman-teman Jadi bener-bener mepet banget ya Buat teman-teman yang ikutin video Dari kemarin aku naik Harapan Jaya Terus dari Cirebon ke Bandara Soekarno-Hatta Itu pasti tau bagaimana mepetnya waktuku gitu ya Terus langsung menuju ke Solo sore harinya Jadi hari itu teman-teman Semua bus menuju ke Solo Jogja itu ya Atau Wonogiri Semua kebagian full Rame semua Mau Indoren Mau Agramas Sinarjaya Rosalia Indah Itu pokoknya full semuanya Dan aku cek di Trafloka Masih ada bus Sun Gold Yang Slipper teman-teman Nah aku gak pake mikir dong Karena aku juga dadakan kan belinya Jadi aku langsung beli aja Sun Gold yang Slipper Harganya Rp350.000 Di Trafloka Jadi teman-teman bisa cek juga tuh di Trafloka ya Tiket bus Slipper Sun Gold Dari Jakarta ke Solo Itu harganya Rp350.000 Sudah beli tiket tuh Sudah selesai Beberapa jam setelah aku beli tiket Aku ditelepon sama Contact center Atau call center nya Dari Sun Gold Jakarta Yang menginformasikan Bahwa Bus yang aku naikin Sun Gold yang Slipper Itu sedang trouble Dan sedang dalam proses perbaikan Jadi Aku dikasih opsi Mau Tetap naik yang Slipper Tapi berangkatnya Telat Lebih malam Atau Ditukar Ke yang Eksekutif Kelas Nah Aku gak pake mikir dong Yaudah Pak Tuker yang eksekutif Kelas aja Aku bilang gitu Terus si Contact center nya Sun Gold bilang Oke Nanti Naik yang eksekutif Jam pemberangkatannya Sama Jam 19.45 Dari Pulau Gebang Oke ya Si contact center nya Bilang kayak gitu Beberapa jam kemudian Itu sudah mau Maghrib Setengah 6 sore lah Aku ke Cibubur dulu kan Untuk Prepare mandi Gitu kan Di kantornya King Isan Setengah 6 sore Aku ditelepon Sama Agen Sun Gold Pulau Gebang Yang bilang Kalau Bus nya Jam setengah 6 sore Sudah siap Di terminal Pulau Gebang Dan aku disuruh Buru-buru ke terminal Pulau Gebang Sedangkan Contact center nya Tadi siang Bilang Bus nya itu sama Berangkatnya jam 19 Lewat 45 Nah ini Setengah 6 sore Aku disuruh Ke terminal Pulau Gebang Karena bus nya sudah Stand by Di terminal Pulau Gebang Wah udah tuh aku Kalang kabut lah Akhirnya Singkat cerita Aku telpon ke Agen nya Mbak Aku minta nomor Driver nya aja Atau kondektor Oke Jadi selesai itu Aku dikasih nomor Driver nya Aku telpon driver nya Dan aku bilang Mas aku naiknya Dari Bekasi Timur aja Jadi Bus nya berangkat Dari Pulau Gebang Aku juga berangkat Dari Cibubur Ke Bekasi Timur Jadi nanti Ketemunya barengan tuh Di Bekasi Timur Gitu kan Akhirnya Singkat cerita Sampailah aku Di Bekasi Timur Sedia kosong Sedia kosong Ya Kayaknya Ya Kalau dilihat dari ininya Ini deh Si Komodo lagi Dapetnya Ya Allah By the way Tadi siang Pas aku ditelepon Sama konteks senternya Itu konteks senternya Saya bilang Mas nanti Ini kan mas naiknya Yang Bus Slipper Terus Karena Bus Slipper nya Trouble Jadi mas dipindahkan Ke Bus yang Executive Class Nanti mas akan Dikasih Refund Potongan tiketnya Karena yang Slipper kan 350 Kalau yang Executive nih Aku gak tau berapa Jadi nanti Sisanya Atau refund nya Akan diberikan Oleh Agen Atau siapa Aku lupa ya Itu udah ngomongnya Si konteks senternya Agen atau Kru gitu Nah nanti akan diberikan Oleh agen Atau kru Untuk sisa Selisihnya Dari Bus Slipper Ke Bus Executive Class Sampai video ini Dibuat 3 hari setelahnya Aku gak mendapatkan Sisa Selisih tiketnya Dari Slipper Ke Executive Class Jadi Ini bukan masalah nominal Tapi Ini masalah Kejujuran sih Cuman Aku sih gak masalah ya Cuman Ya tolong diperbaikilah Takutnya kan Ada orang yang Gak terima Gitu kan Terus Mencak-mencak Gitu kan Gak enak juga Oke Jadi Aku naik ke Busnya Jadi Bus ini pernah Aku naikin Satu tahun lalu Temen-temen Dulu dari Jakarta Ke Jogja Dulu sebelum Berangkat Bus ini juga Perbaikan dulu nih Oke lah Yuk kita naik Jam 7 Lewat 45 Menit Ini akhirnya kita Diberangkatkan Dari kantor Perwakilan Atau agennya Sun Gold Di Bekasi Timur Ini jamnya Harusnya ini Masih di Pulau Gebang ya Temen-temen Cuman karena Bus eksekutif Kelas ini kan Kalau aku gak salah Dia berangkatnya Dari Bogor itu Lebih cepat ya Jadi Ya emang Jam segini itu Sudah di Bekasi Timur Ini aku diantar Sama Pak Samsul Dari King Isan Kita bela-belain Ke Bekasi Timur Dulu Nah ini temen-temen Ini bus sleeper nya Ini Ini bus sleeper nya Sun Gold Nah tau gitu Aku tetep naik Ini aja Orang sama-sama Di Bekasi Timur Nah itu bus sleeper nya Aku harusnya naik itu Ya Yaudah lah Dan ini aku dapet Tempat duduknya Di belakang lagi nih Nomor 5 Padahal tadi Pas aku Teleponan sama Contact Center nya Aku request nya depan Tapi dapetnya disini Gak jauh dari tempat kita berangkat Ini berhenti lagi Seperti biasa Di setelah SPBU Bekasi Timur Jadi ternyata Sun Gold punya 2 agen Atau kantor perwakilan gitu ya Ini berhenti lagi Disini Jadi buat temen-temen Yang mau naik bus Sun Gold Bisa di Bekasi Timur Ada 2 agen Ini untuk kursi nya Menggunakan rimba kencana Dengan konfigurasi 2 di sebelah kiri Dan 2 di sebelah kanan Double leg rest Dengan total Ada 28 kursi Terus untuk charger Bisa di bagian atas Di lover AC nya seperti ini Ini lover AC nya Menggunakan lover AC Jet bus 3 ya Padahal bodinya ini Menggunakan bodi Nusantara Gemilang Nah ini kita lanjut Jalan lagi Tuh rame banget Penumpang hari ini tuh Rata-rata Kalau yang ke Solo Bis ke Solo Jogja gitu Penuh temen-temen Ini untuk Rosalia Indah Ini juga penuh pastinya Karena Aku udah buka Aplikasinya Rosalia Indah Full seat semua Yang ke Solo Jadi luar biasa ya Ini mungkin 70% Penumpang bus ini juga Ini acara haul semua Temen-temen Di Solo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita sudah sampai di Rest area kilometer 102 Seperti biasa Bus Sun Gold ini Bersamaan dengan bus lainnya Ini kita berhenti di rumah makan Taman Lestari Dan karena sudah malam Terus agak gerimis-gerimis juga Jadi aku ngambil makannya Itu Soto Dan Bakso Temen-temen Jadi ada dua tempat ya Ada yang Prasmanan Ada yang Soto Bakso Jadi aku ngambilnya Makannya itu di tempat yang Soto Bakso Aku makannya Soto Mbak kalau gak ada tiketnya gimana? Jadi bisa Sun Gold Iya Gak apa-apa Buk Gak apa-apa Bakso ya? Ya Ya Mau pake nasi Boleh Rumah makan Soto Anget-anget Panas-panas gitu ya Kuahnya itu Enak sekali Terus juga Di rumah makan Taman Lestari itu Pas kita datang Itu ada Banyak bus yang lainnya Ada Mujijaya Ada Tunggal Dara Ada PBP Ada BJU Banyaklah Dan ada bus lainnya juga Yang biasanya Masuk ke rumah makan Taman Lestari Seperti Damri Kencana Apalagi ya Mahardika Banyaklah pokoknya Yang masuk ke rumah makan Taman Lestari Kemudian Setelah selesai makan Kita melanjutkan Perjalanan Kembali Setelah berhenti kurang lebih 40 menitan Ini kita diberangkatkan kembali Ini sambil krunya menanyakan tempat turun dari setiap penumpangnya Nah ini rata-rata turunnya itu di terminal Tirtona di Solo teman-teman Jadi Hampir Ya seperti tadi aku bilang ya Hampir 70% ini mau ke acara haul Solo semua Terus ini kita ternyata isi solar dulu di rest area kilometer 102 Ini bersebelahan dengan truknya Sibasurya Aduh aku mau ke Sibasurya lupa mulu ya Setelah selesai isi solar kita melanjutkan perjalanan Dan ini di rumah makan Taman Sari Tempat biasa gunung harta servis makan Ini masih ada beberapa bus yang sedang melakukan istirahat makan juga Oke ini aku istirahat dulu ya Jam 3 pagi ini kita tiba di agennya bus Sun Gold di Keragilan Boyolali Ini ada satu penumpang yang turun disini teman-teman Dan tadi di sebelah-sebelahku ini turun di Semarang Banyumanik Tuh ini tiga orang di sebelahku ini barengan ternyata Dan ini tidur enak banget karena dia double leg rest Jadi kita bisa selonjoran maksimal Enak banget tadi aku tidurnya Melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Solo Tirtonadi mungkin dari sini ke Tirtonadi sekitar 1 jam Ini termasuk cepet banget loh busnya Jam 3.30 Sekarang kita tiba di Gerbang Tol Ngeplak ya Jadi untuk bus Sun Gold ini dia exit tolnya disini teman-teman Gerbang Tol Ngeplak Karena kita ada banyak yang turun di Tirtonadi Mungkin kalau tidak ada penumpang Solo Tirtonadi Ini keluarnya di Colomadu atau Kartosuro gitu ya Karena lebih dekat ke Jogja Siapaan Solo-Solo-Solo persiapan Loh paget ya Oke deh Alhamdulillah kita akhirnya sampai juga Di terminal Tirtona di Solo Ini tidak masuk ke dalam terminal ya Kita di dropnya di luar terminal Ini aku nunggu jemputan Jadi sambil nunggu jemputan Kita ke angkringan dulu ya Disini ada angkringan Wedangan Bubambang Dan busnya kembali melanjutkan perjalanan Menuju ke Yogyakarta Ini dia datang jemputannya Jadi selama di Solo ini Kita pakai mobilnya Mas Ridwan Hanif Ini Cherry Tigo 8 Pro Max Wih lihat tuh Ada tulisan Tigo nya Ini keluar dari kaca Bawah kaca spion maksudnya Wih keren sekali Seperti ini untuk bagian lampu belakangnya ya Keren Dan ini all wheel drive loh teman-teman Oke Jadi sudah tiba di hotel Ini nginepnya di Grand Hub Nggak nginep sih ya Kita kayak transit gitu aja sih Karena nanti acara haulnya itu Mulainya jam 8 pagi Wih hotelnya keren sekali ini interiornya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kemo jenak selamat menikmati jadi seperti itulah perjalanan kita bersama bus sun gold kalau ada teman-teman yang punya pengalaman naik bus sun gold juga silahkan tulis di kolom komentar di bawah aku sebenarnya udah pernah naik bus yang sama tahun lalu teman-teman jadi buat teman-teman yang belum nonton silahkan nonton video yang ini tahun lalu juga agak unik juga jadi sebelum busnya berangkat itu perbaikan dulu di terminal pulau Gebang jadi ya begitulah beberapa kali beberapa kali, dua kali naik bus sun gold selalu ada cerita yang ya seperti ini cuman yang aku paling sayangkan adalah bukan di bus sleepernya yang trouble tapi uang refundnya yang tidak ada kejelasan itu ya, bukan masalah nominalnya karena ya takutnya yang ngalamin bukan cuman aku doang karena di bus yang aku naikin itu ternyata banyak juga bus eh banyak juga bus banyak juga penumpang yang harusnya naik bus sleeper terus karena bus sleeper yang ada jalan akhirnya dipindahkan ke bus yang super eksekutif gitu gitu teman-teman jadi seperti itu aja video kita kali ini naik bus sun gold agak pendek bukan agak pendek ya videonya pendek sekali karena pertama aku dikejar-kejar waktu jadi gak sempet bikin video review segala macem kedua aku pindah tempat yang tadinya harusnya naiknya dari Pulau Gebang jadi naiknya di Bekasi Timur terus banyak lagi faktor-faktor lainnya yang bikin aku tidak bisa membuat video seperti biasanya jadi seperti itu teman-teman besok aku langsung kembali dari Solo ke Jakarta naik bus city trans yang ternyata kalau hari biasa itu tarifnya murah teman-teman jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel masyarakat silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan masyarakat selanjutnya terima kasih sudah nonton sampai bertemu di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati